Intro Fiuh, kamu menyekai keringat dari alismu. Kamu memutuskan menyewa vila di hutan. Rasanya kamu sedang butuh istirahat dari rutinitas di kota. Belakangan ini cuaca cukup panas. Setelah meletakkan kopermu di lantai ruang tamu, kamu berusaha menyalakan lampu. Tapi sayang listrinya padam. Bagus. Kamu menuju ruang bawah tanah untuk mengecek kering pada panel CB. Ada banyak sarang laba-laba di mana-mana. Tapi kamu tidak melihatnya karena gelap. Kamu menggapai saklar panel ketika... Ow! Jariku tertusuk! Karena tidak begitu sakit, kamu melanjutkan menyalakan saklar. Lampu pun menyala. Dan saat itulah kamu melihat semuanya. Ada seekor laba-laba hitam kecil tergantung di jaringnya. Di tempat jarimu tertusuk tadi. Kamu mulai lega. Ini mungkin tidak berbahaya. Tapi ketika kamu lihat lebih dekat... Oh-oh! Bintik merah berbentuk jam pasir yang terkenal jahat itu. Itu kan Black Widow. Pasti tadi dia yang menggigitmu. Kamu pun berpikir, ini bukan pertanda baik. Black Widow adalah salah satu laba-laba paling berbisa di dunia. Bisanya 15 kali lebih kuat dari ular berbisa. Ia tidak akan menyentuhmu jika kamu tidak menyentuhnya. Itu sebabnya mereka lebih suka tempat yang sepi tanpa gangguan. Seperti loteng dan gudang. Tapi jika merasa terancam, atau lebih buruk lagi, punya telur untuk dilindungi. Introvert berkaki delapan yang biasanya pemalu ini akan menyerangmu. Saat itulah kamu melihat bola putih mulus tergantung di dekatnya. Kantung telur! Ya, seperti yang sudah kamu duga. Saat tanganmu menyentuh batas wilayah kekuasaannya, insting keibuan laba-laba ini pun muncul. Ia menancapkan rahangnya yang seperti penjepit ke kulitmu. Dan dari rahang itu, muncul dua taring kecil tidak lebih panjang dari butiran pasir. Saat diperbesar, kamu bisa melihat lebih dekat bahwa taring itu berongga. Jika mengikuti terowongan kecil ini, kamu akan sampai pada kelenjar bisa laba-laba. Pada Black Widow betina, ukurannya cukup besar untuk laba-laba yang relatif kecil. Jika bukan karena bayinya, ia mungkin akan langsung menjauh darimu karena ketakutan. Dan jika menggigit, ia tidak akan menyanyiakan bisanya yang berharga untukmu manusia. Lebih baik disimpan untuk makanan berikutnya. Ia lebih suka menakut-nakuti dengan gigitan kering tanpa bisa. Tapi, tidak. Black Widow ini sedang melindungi telurnya yang berharga. Jadi, ia menancapkan taringnya ke tubuhmu seperti dua jarum dan bisanya mengalir keluar dari dalam kelenjar. Dua titik merah kecil muncul di bekas gigitannya. Tidak terlalu sakit, tapi ini baru permulaan. Dalam 15 menit pertama, lenganmu mulai keram. Bisa laba-laba adalah neurotoksin khusus, protein yang masuk ke sistem saraf melalui darah. Bisa ini menyebar ke dalam tubuh melalui kapiler kecil di dekat permukaan kulit. Sebelum akhirnya masuk lebih dalam lagi. Toksin tersebut menempel pada reseptor protein dari sistem sarafmu. Sistem imun kita tidak dapat mencegahnya karena protein toksin memiliki cengkraman yang kuat dan erat. Tapi tubuhmu mencoba untuk melawan. Bekas gigitannya mulai membengkak dan menjadi merah. Itu tanda bahwa sistem imunmu mengalirkan darah penuh dengan sel darah putih yang bertugas melawan infeksi ke sana. Sayangnya, itu tidak cukup. Dalam 30 menit, protein beracun ini telah menarik banyak kalsium ke reseptor sarafmu. Hasilnya, tubuh mulai mengeluarkan hormon yang membuat jaringan ototmu berkontraksi, melebarkan pembuluh darah, dan memperlambat detak jantung. Dalam satu jam, sistem sarafmu menjadi gila. Protein toksin bisa menyebar dari bekas gigitan di jarimu, yang sekarang terasa sangat sakit dan seperti terbakar. Kelengan, bahu, punggung, dan dada. Lalu lebih jauh ke perut, hingga ke bawah kaki. Kamu mengalami kejang dan keram yang parah di mana-mana, sehingga kesulitan berjalan. Tiga jam kemudian, bisanya telah sampai ke seluruh bagian tubuhmu. Ototmu kaku seperti keram di seluruh tubuh. Otot perut mengencang, rasanya seperti ada lempengan keras di bawah kulitmu. Kamu mencoba bergerak, tapi kakimu tidak berfungsi. Kelumpuhan mulai terjadi. Selama beberapa jam berikutnya, kondisimu semakin buruk. Sekarang, kamu demam, karena sistem imun menaikkan suhu tubuh untuk membakar protein berbisa ini. Keringat keluar untuk meninginkan tubuh. Kulitmu menjadi lembab. Neurotoksin telah mencapai sistem pernapasan dan jantung. Kamu kesulitan bernapas, dan detak jantungmu sangat pelan sekarang. Kamu pun merasa mual. Tepat di saat kamu pasrah menerima nasib, efek bisanya akhirnya mulai hilang. 12 jam setelah kejadian. Neurotoksin Black Widow kehilangan kekuatannya. Tubuhmu menang. Reseptor sistem saraf terbebas dari protein beracun. Nyeri berkurang. Napas lebih lega. Akhirnya, otot pun mulai rileks. Setelah 2-3 hari, gejala gigitan akan hilang sama sekali. Kamu beruntung. Tubuhmu berhasil pulih dengan sendirinya. Namun, bagi banyak orang, imun mereka tidak cukup berkembang, atau cukup kuat untuk menangkal serangan. Mereka butuh bantuan medis, dan penawar bisa untuk menghilangkan neurotoksin. Semuanya gara-gara laba-laba yang berukuran lebih kecil dari koin. Tapi keadaannya bisa berbeda. Tidak ada jalan yang lebih menyenangkan. Katakanlah, yang menggigitmu brown recluse. Seperti Black Widow, gigitan awalnya tidak terlalu sakit. Sebagian orang bahkan tidak menyadari gigitannya. Tapi begitu ia menancapkan taringnya ke tubuhmu, bisanya mulai meracunimu diam-diam. Dalam 3 hingga 8 jam, bekas gigitannya menjadi kemerahan dan bengkak. Ya, tubuhmu mengirimkan penyembuh alaminya, sel darah putih. Rasanya mulai seperti terbakar dan semakin sakit. Bercak merah akan muncul di sekitar gigitan, dan tepat di bekas gigitannya. Kulitmu mungkin melepuh dalam beberapa hari ke depan. Untuk orang yang sehat, gejala ini berhenti setelah 3 sampai 5 hari. Lalu kamu mulai merasa membaik. Bagi yang lain, lukanya terus membesar dan semakin parah. Ini saatnya kamu pergi ke dokter. Toksin brown recluse diserap ke dalam pembuluh darah dan menghancurkan dindingnya. Ketika laba-laba memasukkan banyak bisa, atau saat sistem imunmu tidak dapat mengatasinya, ini sebenarnya dapat menyebabkan jaringan kehilangan suplei darah dan oksigen yang memberi kehidupan pada jaringan tubuh. Biasanya dibutuhkan waktu 3 minggu untuk menyembuhkan luka gigitan brown recluse, atau separah-parahnya 2 sampai 3 bulan. Saat laba-laba pengembara menggigitmu, toksinnya dapat membuatmu mengeluarkan air liur berlebih dan membuat kacau detak jantung. Laba-laba ini sering disebut laba-laba pisang karena suka berada di daun pisang. Monster kecil yang kejam ini bahkan pernah mengusir satu keluarga di Inggris dari rumah mereka. Mereka membeli beberapa pisang di toko. Ternyata, ada kantong telur laba-laba pengembara di sana. Kantong telur terbuka ketika keluarga itu pulang. Akibatnya, seluruh rumah dipenuhi bayi laba-laba. Setidaknya ia memberimu peringatan sebelum menggigit. Ia akan mengangkat kaki depannya untuk pertahanan. Jika kamu melihat hal ini, lebih baik kabur saja. Gigitan laba-laba serigala tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Namun, jika kamu seekor serangga, ini kabar buruk. Bagi manusia, bekas gigitan akan menjadi merah, bengkak, dan gatal seperti gigitan serangga atau sengatan lebah. Dan kamu pasti tahu saat kamu digigit oleh taring yang kuat ini. Laba-laba serigala tidak membuat jaring. Ia memburu mangsanya dengan mengintai dan menerkamnya. Kecepatan dan penampilan arak nida ini lebih menakutkan daripada gigitannya. Laba-laba tidak berbisa menunggu mangsanya terbang ke jaring-jaring perangkapnya yang lengket. Begitu ada yang masuk perangkap, ia langsung beraksi. Dengan cepat berlari ke bangsanya, dan mulai memutarnya dengan sutra sepanjang 140 meter. Cukup untuk dibentangkan di dua Boeing 747. Laba-laba jenis Orb River ini dapat memutar makan siangnya 28 ribu kali sambil menjebaknya dalam kepompong ini. Dan jika semua itu membuat arak nofobia mu kambuh, bersyukurlah kamu tidak hidup sekitar 400 juta tahun lalu. Belum ada dinosaurus, tapi sudah ada laba-laba. Yang besar tentunya. Megarachne memiliki panjang lebih dari 30 cm dengan rentang kaki hampir 60 cm. Kira-kira sepanjang lenganmu. Oke, para ilmuwan yang menemukan fosilnya salah mengidentifikasi laba-laba besar ini. Makhluk ini sebenarnya a europe trip. Hewan seperti kalen jengking laut raksasa. Fiuuuh, tetap saja menakutkan. Kabur dulu ah! Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Terima kasih telah menonton!